Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa menjelekit ya Anies ini Bikin panas pernyataan Anies ini Anies Baswedan maksudnya Kalau gak sanggup jujur Jangan masuk ke pemerintahan Gak berani jujur Apakah gak berani itu karena suka rela atau terpaksa Jangan masuk ke pemerintahan Dan karena itulah menjadi logis Apa yang dinyatakan tempoh hari oleh Mahfud MD itu Bahkan bukan hanya manusia Malaikat pun kalau masuk ke pemerintahan Itu bisa jadi iblis Walaupun pernyataan Mahfud MD ini disanggah juga Tetapi sumber jejak digitalnya itu masih banyak Pernyataan itu dikutip oleh media Konteksnya mungkin karena saat itu dia di oposisi Mungkin dia menyatakan begitu Tetapi ketika Mahfud MD di dalam pemerintahan Kena dong kan Kena dirinya sendiri Dan karena itu Kemudian mungkin dia melakukan revisi Atau mengingkari pernyataannya Yang telah dibuatnya pada saat dia jadi oposisi Tetapi memang menarik pemirsa Karena pada kenyataannya Sebenarnya banyak orang-orang baik Dan itu kemudian masuk ke pemerintahan Dan mereka yang masuk ke pemerintahan ini Biasanya hanya mengandalkan skill Atau IQ Atau ya itulah sekitar seperti itu Tetapi dia tidak mempersiapkan integritas personalnya Termasuk kejujurannya Termasuk keberanian untuk Memegang teguh dengan kejujurannya Berbuat adilnya juga tidak dijaga Dan karena itu Biasanya dalam lingkungan yang memang sudah rusak Kayak begitu Bayangkan saja KPK saja menyatakan bahwa ABBN itu jebol sampai 800 triliun Menurut saya sih jumlahnya mungkin bisa lebih besar lagi Kalau di satu kementerian saja Seperti di kementerian keuangan saja Dinyatakan oleh Mahfud MD sendiri Terjadi TPPU Tindak pidana pencucian uang Mencapai 349 triliun Masa sih puluhan lagi menteri yang lain Nggak nyampe separohnya Nggak nyampe sepertiganya dan lain sebagainya Pastilah itu akan banyak sekali Satu proyek saja Yang terakhir ini 8 triliun gitu Proyek yang lain banyak sekali Ini kenyataan-kenyataan untuk menggambarkan Bahwa situasi yang ada di dalam pemerintahan itu Betul-betul Ya mungkin saja awalnya orang itu tidak berani untuk korupsi Tetapi ketika godaan semakin kuat Desakan dari istri Desakan kebutuhan dan lain sebagainya Sementara kerdipan matanya sudah bisa berarti uang Nah disinilah yang kemudian Mereka kemudian tidak Mampu untuk menjaga integritas kejujuran itu Apalagi mengingatkan orang curang Supaya tidak berlaku curang Dia saja bertahan untuk tidak curang Mulai nggak bisa Dan lihat saja Kalau tindakan-tindakan ini Kita sih sangat berharap sekali Pemirsa Nanti itu KPK Betul-betul ditegakkan Revisi undang-undangnya Yang mengebiri KPK itu Dicopot lagi Diperpukan lagi Atau di apa Ganti undang-undang yang memang Dengan semangat reformasi Untuk membersihkan KKN itu Nah kita akan lihat Seberapa bobrok sebetulnya Pemerintahan yang terjadi sekarang ini Gila-gilaan gitu Nah disini memang Pernyataan yang dikemukakan Anies itu Njelekit Kalau nggak berani jujur Jangan masuk pemerintahan Itu kenapa? Karena bisa jadi kita awalnya itu Tidak ingin korupsi Tidak ingin memberikan fasilitas Yang tidak pada tempatnya Tidak ingin Menyalahgunakan Pemenang dan lain sebagainya Tetapi kalau kita itu Menjadi tingkat pejabat Katakanlah gubernur Kemudian gubernur ini Hutang budi kepada satu partai Dan dia kampanye dibiayai oleh bos Oleh botoh-botoh Yang punya tambang atau apa Memang dia bisa apa? Karena itu bahkan Seorang gubernur yang berlatar belakang Akademis pun Pada akhirnya juga Nggak mampu bertindak apa-apa Padahal sholat-sholat Karena dia Islam kan Mungkin bahkan ngaji Bahkan mungkin puasa Senin Kemis Awalnya Dia dimintai tolong Setelah itu Diundat-undat persoalan Bantuannya Bantuan kepadanya NT jadi gubernur memang siapa? Yang menjadikan Kalau NT enggak Saya pasok dengan Sekian-sekian-sekian Jadi apa? Nah itu mengapa Pemirsa Kalau sekarang itu Misalnya proyek-proyek Yang ada di tingkat provinsi Yang ada di tingkat ini Ya 90% itu sudah di-coupling Ya Dan gubernur itu Nggak berani Nah disinilah persoalan Ya Persoalan yang sebetulnya Sangat berat Yang akan dihadapi oleh orang-orang itu Itu Nah Lama-lama Ya daripada Hanya mereka sendiri yang korupsi Saya ikut-ikutan korupsi Ya karena itulah Ya Hampir bisa dikatakan Kalau di jaring itu Mana yang akan lolos dari jaringan Kasus korupsi di kepala daerah Ya Bisa dikatakan nyaris Nggak ada Ya mungkin Anies lah Yang bisa dikatakan lolos itu Karena di jaring berkali-kali Dengan berbagai cara Ya Dan memang karena nggak ada Itu karena integritasnya Ya Dan layak dia mengatakan Kalau Nggak berani jujur Kalau nggak sanggup jujur Jangan masuk di Pemerintahan Ini sebetulnya Pernyataannya Pemirsa Itu karena Kunjungan Anies Ya melakukan siarah Ke makam Raden Batoro Katon Ya Batoro Katong Ya Pendiri sekaligus Adipati pertama Kabupaten Ponorogo Di era Kesultanan Demak Ya Dan Anies pun Mengabadikan Momen ke Kabupaten Ponorogo Di media sosialnya Terlihat Ya rangkaian foto-fotonya Ya dengan menggunakan Busana yang diketahui Adalah baju Penadon Yang biasa digunakan oleh Warok Ponorogo Ya Warok Ponorogo Nggak tahu itu Ya Yang merek menggunakan Baju-baju Kayak Misi Madura itu Dan Anies Teringat Dengan Pesan Atau Petuah Raden Batoro Katon Yang termasur itu Ya Kalau Nggak sanggup Jujur Jangan Masuk Di Pemerintahan Bila Taufikul Hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh